Pujewali Ageng atau Piyodalan Besar di Puro Luhur Pucak Padangdawe yang diselenggarakan setahun sekali dapat dipastikan selalu meriah karena dihadiri oleh ribuan pembedek dan puluhan tapakan atau barong dari sejumlah kabupaten di Bali seperti Tabanan, Badung, Gianyar, Jemberana, dan Bangli. Kehadiran puluhan tapakan pada hari Piyodalan itu berkaitan dengan upacaran naspa supati atau mohon energi mistis yang pernah dilakukan sebelumnya ketika tapakan atau barong itu dibuat. Piyodalan di Puro Luhur Pucak Padangdawe jatuh pada hari Buda Kliwon Pahang atau Buda Kliwon Pegat Puakan 35 hari setelah hari Raya Galungan. Namun seperti biasa kemeriahannya sudah tampak sejak 3 hari sebelum Piyodalan karena pada saat ini tapakan sudah mulai berdatangan. Tapakan-tapakan yang tampak hadir paling awal ini diantaranya tapakan dari Akut Yeh, Kiti Galar, dan 3 tapakan dari Besa Pekeraman Belayu yakni tapakan dari Peruparuman Batani, Perunatarsari Bung Siku, dan Perunatarsari Beringgit. Puncak upacara Piyodalan atau Puja Wali kali ini jatuh pada tanggal 30 Oktober 2024. Seperti biasa rangkaian upacara Piyodalan akan berlangsung selama 3 hari dan sinep atau ditutup pada hari Sabtu 2 November 2024. Selama upacara Piyodalan selalu ada tapakan yang datang dan pergi diiringi oleh para pengiring dari kira masing-masing sehingga areal kura selalu padat pengunding setiap harinya. Mereka berbaur dalam keberagaman mulai dari wujud barong, perbedaan tradisi, dan perbedaan logat bahasa para pengiring yang datang dari berbagai daerah di Bali. Pura Luhur Pucak Padangdawo memang dikenal sebagai pura tempat menaspa supati atau kekuatan mistis untuk tapakan atau barong yang disakralkan. Maka dari itu pada setiap Puja Wali Ageng, tapakan yang menjadi sungsungan pemblok ini di sejumlah bupaten di Bali akan datang ke pura ini. Ada sekitar 90 barong biasanya berkumpul di pura ini. Tapakan-tapakan itu berasal dari pura-pura yang ada di Kabupaten Tabanan, Bandung, Ianyar, Bangli, dan Jemberana. Di pura Luhur Pucak Padangdawo sendiri terdapat tapakan dengan figur pewayangan seperti Anila, Anoman, Sugriwa, Rahwana, Sempati, dan lain-lain yang jumlahnya sembilan dan dikenal dengan sebutan Dewata Nama Sangga. Pada puncak Puja Wali selalu ada upacara unik dan menarik untuk diikuti dan disaksikan yakni mulai dari upacara mesucian kebeji pada saat mana tapakan Dewata Nama Sangga serta puluhan tapakan barong yang hadir beriringan menuju pura-beji. Itu merupakan pemandangan religius yang sangat menarik. Selain itu, pada puncak upacara piodalan, di pura Luhur Pucak Padangdawo juga dilakukan prosesi napak pertimu atau mesolah dan pasupati yang berlangsung sampai tengah malam. Pura Luhur Pucak Padangdawo berdiri di atas perbukitan di Desa Bangli yang berjarah sekitar 45 km dari Denpasar atau 25 km di sebelah utara Tabanan. Tempat ini bisa dicapai dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Hanya saja pada saat Puja Wali Agang, tempat parkir yang disediakan tidak memadai sehingga sebagian pembeda harus memarkir kendaraan di pinggir jalan yang agak jauh dari lokasi pura. Nama Padangdawo berasal dari kata padang dan dawe. Padang berarti cahaya atau sinar, sedangkan dawe berarti panjang dan luas. Pucak Padangdawo diartikan sebagai puncak yang memiliki pancaran sinar yang panjang dan luas di alam ini. Setelah dilakukan perbaikan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir ini, Pura Luhur Pucak Padangdawo sekarang tampak lebih megah. Kata letak gelung kuri yang diapit dua candi bentar dengan undakan-undakannya yang banyak menyerupai Pura Megah yang ada di luar Bali, seperti perkahyangan Jagadkarta di Gunung Salak, Jawa Barat. Selain itu, Pura Luhur Pucak Padangdawo juga memiliki gerbang baru yang lebar dan megah menghadap ke selatan. Posisi wantilan di sebelah timur Pura juga digeser lebih ke timur sehingga halamannya lebih luas dan bisa dijadikan tempat pementasan dari rejang masal. Bagi penggemar kuliner, acara nangkil ke Pura Luhur Pucak Padangdawo pada saat pejewali Ageng juga bisa dimanfaatkan untuk menikmati beragam jenis kuliner yang dijual oleh pendungan perdagang di tempat yang disediakan di sebelah selatan Pura. Demikian sekilas mengenai upacara piogalan Ageng di Pura Luhur Pucak Padangdawo. Semoga ada manfaatnya. Rahayu! Terima kasih telah menonton!